Hai, welcome to RFM Mojokerto. Terima kasih buat kamu yang sudah klik video ini ya, berarti memang ada pesan yang tersematkan. Video kali ini kita kasih bacaan Shio Kuda, Shio Kambing, Shio Monyet di bulan November 2022. Energi di video ini sifatnya general, jadi ambil yang resonate-nya aja. Makanya disimak sampai akhir, jangan di skip-skip, biar gak gagal paham meskipun Shio-nya sama, energinya beda-beda tiap orang, jadi gak akan cocok untuk semua. Moga aja deh, Shio yang dibacain kali ini adalah energi kamu. Setelah nonton, jangan lupa kasih like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, lalu share ke sosial media kamu ya, biar si Mimin makin semangat kasih bacaan-bacaan Shio-nya. Oke, para Shio, mari kumpul di sini. Ini adalah kehidupan Shio Kuda, Shio Kambing, Shio Monyet di bulan November 2022. Terima kasih telah menonton! Shio Kuda Kamu yang lahir di tahun 1966, 1978, 1990, 2002, dan 2014, masuk sebagai Shio Kuda. Bulan November menjadi suatu perjalanan penuh pengalaman untuk Shio Kuda. Kedewasaan, pengalaman, dan mindset akan sangat diuji bulan ini. Di urusan karir, beberapa Shio Kuda merasa sedikit bosan, pengen resign tapi masih butuh. Mungkin karena Shio Kuda merasa karirnya stagnan dan gak juga meningkat dalam beberapa waktu ini ya. Tapi berhubung masih belum ada peluang lain, mau gak mau, mesti bertahan di kondisi sekarang. Relationship Shio Kuda bakal terasa adem-ayem aja di bulan ini. Yang single juga masih menikmati kejombloan. Yang couple bakal ngerasa bener-bener dimanjain bulan ini. Beberapa Shio Kuda ada juga yang bakal dapat momongan. Selamat ya! Yang perlu jadi atensi bulan ini adalah soal ekonomi finansial. Bersiaplah dengan beban pengeluaran yang ditanggung. Bisa jadi, ini pengeluaran rutin maupun yang sifatnya dadakan. Shio Kambing Kamu yang lahir di tahun 1967, 1979, 1991, 2003, dan 2015 masuk sebagai Shio Kambing. Bulan November ini bisa jadi bulan yang sangat menyenangkan. Karena banyak harapan, impian, keinginan maupun cita-cita Shio Kambing mulai terlihat mendekat. Di urusan kerjaan, Shio Kambing akan dipertemukan dengan orang-orang yang sudah lama dikenalnya. Bisa mantan teman sekantornya dulu, sampai mantan bos. Nah, dari meeting-meeting itulah akan menempatkan beberapa Shio Kambing di posisi yang menguntungkan. Siapa tahu, ini tentang kerjasama atau kemitraan. Relationship bulan ini perlu dipertimbangkan kalau ingin memutuskan sesuatu. Yang couple, dibicarain lagi deh kalau mau beli-beli apa-apa gitu ya. Yang single, boleh deh mulai PDKT, tapi dipilih dulu. Satu orang yang paling pas di hati, jangan dua orang sekaligus. Keuangan beberapa Shio Kambing mengalami sedikit distraksi. Tapi hal ini sudah pernah terjadi kok sebelumnya. Jadi Shio Kambing akan bisa menyelesaikan masalah keuangannya dengan baik. Ya, baik itu secara mandiri atau lewat bantuan orang lain. Shio Monyet Kamu yang lahirnya di tahun 1968, 1980, 1992, 2004, dan 2016 masuk sebagai Shio Monyet. Bulan November buat Shio Monyet akan fokus pada penyelesaian konflik. Masalah-masalah yang terkait persaingan atau perbedaan pendapat akan jadi isu utama. Beberapa Shio Monyet mengalami konflik itu di tempat kerja. Persaingan untuk mendapatkan posisi tertentu bakal naik tensinya. Tapi Shio Monyet mampu berjuang mempertahankan haknya di tempat kerja. Tentunya dengan kerja keras. Di urusan cinta, perhatian-perhatian kecil dari pasangan akan dirasakan beberapa Shio Monyet. Bahkan ada yang kasih hadiah juga nih sama pasangannya. Hal membahagiakan juga didapat yang masih single. Ada yang kasih perhatian dan siap-siap nembak nih. Sedangkan untuk urusan dompet, perhatikan langkah-langkah sebelum ngeluarin duit. Jangan sampai salah perhitungan ya. Rejeki yang bulan ini belum berhasil didapatkan, gak usah terlalu dipikirin. Jika memang rejeki, pasti gak akan salah alamatkan ya. Itulah kehidupan Shio Kuda, Shio Kambing, dan Shio Monyet di bulan November 2022. Karena ini energi kolektif gak akan cocok untuk semua orang, sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Be smart viewers ya guys, biar nambah semangat kamu bisa tonton video-video lain di channel ini. Lanjut like, subscribe, dan klik loncengnya. Jadikan channel ini sebagai hiburan, serta motivasi kamu.